Intro Ya, shalom para peserta Walk the Talk Kita berjumpa lagi dalam Walk the Talk edisi yang keberapa nih Wi? Kedua belas ya kok ya Kedua belas ya, luar biasa Tidak terasa kita sudah sampai di edisi yang kedua belas Kali ini hostnya bersama dengan saya, dengan Riki Dan juga... Ada aku, ada Wiwi Ada Wiwi ya Nah mungkin kita sapa dulu ya para peserta ya Shalom ya, selamat malam semuanya Dan buat teman-teman, bapak ibu yang belum menyalakan kamera Tolong nyalakan kameranya supaya kita bisa bersama-sama ya Mengikuti Walk the Talk pada malam hari ini Ya, karena memang ada yang menarik banget nih Malam hari ini juga ada tamu spesial ya Boleh kita menyapa dulu pembicara kita malam hari ini Iya, ini spesial sekali nih Shalom Pak Rubin Ya, tamu kita adalah Pak Rubin Adi Abraham Selaku Ketua Sinode daripada GBI Shalom Pak Rubin Mungkin seperti yang bapak ibu semua juga sudah simak di posternya ya Kita hari ini akan bicara soal gereja di era Metaverse Wah, ini menarik sekali nih ya Gereja di era Metaverse Dan akan dibawakan langsung oleh Ketua Sinode kita Ya Pak Rubin Adi Abraham Nah mungkin teman-teman persihkan waktu Biar tidak lama-lama kita persilahkan kepada Pak Rubin Untuk langsung saja Pak membagikan sharing kepada kita semua Tentang gereja di era Metaverse Silahkan Pak Rubin Baik, selamat malam bapak ibu dan saudara yang dikasih Tuhan Shalom Selamat malam untuk kesempatan yang telah diberikan Bapak-Panita Samuel Gunawan Bapak-Panita Agustinus Dan juga Mbak Tuhan serta jemaat yang lain Kiranya kita semua berada di dalam perlindungan dan sehat Oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus Senang sekali saya bisa melayani pada malam hari ini Ataupun tidak tetap layar Ya daripada tetap tembok nanti frustrasi Tapi tetap layar dan belajar firman tentu akan lebih menguatkan kita Baik saya akan menggunakan powerpoint untuk bisa presentasi tentang gereja Metaverse Dan setelah itu nanti akan diatur oleh pembawa acara Untuk kita bisa mengadakan tanya jawab Sudah bisa melihat powerpointnya Kita akan bahas malam ini perihal gereja Metaverse Saudara sekalian ada seorang teolog yang menulis buku transformasi misi yang sangat terkenal Namanya David Boss Salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh gereja Tuhan Itu berasal dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat Nah kemajuan teknologi itu memiliki nilai sekuler Yang berdampak pada proses dekristianisasi dan migrasi Dimana tidak ada lagi yang disebut wilayah Kristen Jadi kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan takut akan Tuhan Itu menyebabkan banyak tantangan yang kita harus mengingat Tahun 1991 masih sangat sedikit orang yang bisa mengakses internet Tapi 2001 sekitar 750 ribu orang bisa berhubungan melalui internet 2011 sekitar 2 miliar bahkan 2022 ada hampir 5 miliar orang yang terhubung dengan internet Sehingga kemudian muncullah berbagai platform sosial media Misalnya ada BlackBerry Messenger waktu yang lalu Dilindas oleh WhatsApp Muncul Instagram, Facebook, Youtube, TikTok, dan sebagainya Nah saudara sekalian Ini menyebabkan disrupsi atau gangguan di dunia perdagangan Dulu orang kalau mau belanja harus pergi ke toko Sekarang dengan mendirikan toko online orang bisa belanja Dan banyak mall yang besar atau department store Atau toko-toko yang besar Banyak yang mulai gulung tikar Perhotelan juga sama Orang dulu pesan melalui travel Tetapi orang sekarang bisa klik di internetnya masing-masing Transportasi juga demikian Orang bisa pesan gojek Dan ke depan Supir-supir taksi tampaknya tidak dibutuhkan lagi Karena melalui teknologi 5G yang akan segera kita masuki Akan ada taksi yang tanpa pengemudi Tetapi akan menjemput mengantarkan kita secara akurat pada tempat tujuan yang kita tuju Ibadah juga mengalami disrupsi Karena bukan hanya ibadah on-site tetapi juga ada ibadah online Dan kita merasa bahwa kadang-kadang karena setelah 2 tahun lebih Maka walaupun pandemi sudah menurun pun orang-orang belum datang ke gereja Saudara ya baru mungkin 60-70 persen Alasannya banyak gitu ya Masih takut covid Ya makan bersama teman gak takut Naik sepeda gak takut Ya kerja gak takut Ke gereja padahal pakai masker takut Itulah alasan-alasan yang kadang-kadang muncul dari banyak orang Kristen Jadi sosial media juga telah menimbulkan dampak baik positif maupun negatif Dan akibatnya sangat cepat dan sangat masif informasinya Berita apapun itu dengan cepat bisa menyebar kerusuhan yang terjadi Sebab bola antara Arema Malang dan Persebaya sekarang sudah mendunia Dan menghadapi tahun-tahun politik kita harus waspada Sebab hoax sekecil apapun ketika masuk secara masif ke dunia sosial media Itu benar-benar bisa akan sangat merugikan dan mendatangkan perpecahan bagi bangsa dan negara Nah saudara-saudara 90 persen dunia yang berusia 6 tahun ke atas menurut penelitian Dan akan online terhubung satu dengan yang lain di tahun 2030 Jadi sebagian besar dunia akan menjadi netizen pada 2030 Jadi suka tidak suka internet akan lebih menguasai dunia Jadi kalau kita hanya melakukan pelayanan secara konvensional dan tidak mengantisipasi hal ini Maka kita akan ketinggalan karena banyak sekali orang yang akan terhubung dengan internet Nah metaverse sendiri adalah bentuk pengembangan dari sosial media Ya jadi sekarang sudah banyak sosial media Tapi nanti bentuknya akan menjadi lebih Sepertinya lebih real melalui metaverse ini Saya jelaskan terlebih dahulu Apa itu metaverse? Oktober 2021 Mark Zuckerberg CEO dari Facebook Meluncurkan sebuah konsep dunia virtual dengan nama metaverse Bahkan perusahaannya dia ganti namanya dari Facebook menjadi meta Metaverse berasal dari dua kata Meta dalam bahasa Yunani artinya beyond atau melampaui Dan verse dalam bahasa Inggris artinya universe Alam semesta Jadi ini adalah tampilan di dunia virtual Tetapi sifatnya ingin menghadirkan universe alam semesta Melampaui pemikiran manusia biasa Dimana nanti kita bisa jalan-jalan ke seluruh dunia Tanpa hadir secara fisik Tetapi hadir di dunia metaverse Jadi metaverse merupakan dunia komunitas virtual Dimana orang-orang dari tempat yang berbeda-beda Bisa bertemu, bekerja, bermain, bertransaksi, jual-beli Layaknya di dunia nyata Berkat bantuan teknologi augmented reality ER dan juga menggunakan kacamata atau headset Virtual reality VR Jadi misalnya mau ke Hawaii Kita gak harus beli tiket lagi nanti Masuk aja ke metaverse Karena akan ada tampilan daripada dunia ini Dalam bentuk metaverse-nya Di Indonesia juga sedang dibangun Misalnya di IKN Lalu kemudian untuk Jakarta, Bali Ya sudah ada satu lembaga Atau satu perusahaan yang membuat hal itu untuk Indonesia Nah sebetulnya Zuckerberg bukanlah orang pertama Yang memiliki ide tentang adanya dunia virtual Atau metaverse Sebab pada tahun 1992 Ada seorang bernama Neil Stevenson Menulis dalam bukunya Snow Crash Dia menceritakan tentang dunia lain Yang diciptakan lewat teknologi Teknologi yang super canggih Yang disebut sebagai metaverse Nah berbagai bentuk metaverse yang sekarang ini ada Antara lain ya The Sandbox The Central Land Nah kalau ini Lumayan banyak yang pakai Termasuk di Indonesia ya Altspace VR Karena ada yang Gratis area setidak berbayar Ada Fortnite Dan sebagainya Nah saya perlu sampaikan bahwa Kini tidak ada Atau belum ada Satu metaverse gabungan seluruh dunia Artinya Facebook bisa bikin sendiri Google bisa bikin sendiri Seperti ini Altspace bikin sendiri Jadi dia punya dunianya masih-masih Kedepan kemungkinan Karena Menghindari Persaingan Dan supaya semuanya bisa integratif Maka akan diciptakan sebuah Metaverse yang meliputi seluruh dunia Dimana orang bisa berjalan-jalan Secara Hyper reality Di dalam dunia metaverse tersebut Nah seperti apa sih bentuk dunia metaverse Saya pakai contoh gambar ini ya Misalnya ini ditawarkan Get your first land Jadi akan ada bangunan tinggi Ada tanah-tanah Ada taman Ada kebun Ada Pokoknya seperti Halnya Di dunia nyata Tapi ini semuanya di dunia Hyper reality Di dunia sosial media Jadi kita mesti beli Saudara sekalian Tanah-tanah tersebut Ya tanah imajiner tentunya Tanah Bukan benar-benar tanah Seperti di sebelah rumah kita Tapi ini di dalam dunia virtual Nah tentu Tanah ini akan jauh lebih mahal Kalau sebelah rumah kita di metaverse itu Adalah bintang film misalnya Nah tanah virtual ini kemudian Atau bangunan virtual Apartemen virtual itu bisa diperjual belikan Tentu dengan alat penukar Di dunia metaverse Seperti bitcoin dan sejenisnya Nah kemudian manusia di metaverse Akan diwakili oleh Apa yang disebut sebagai avatar Ini Ini anak saya Jessica Yang bagian sebelah kanan Ini avatarnya Yang dipakai Saudara kalau dia masuk dunia universe Metaverse Dan sebetulnya orang Bisa saja laki-laki Bisa menggunakan gambar perempuan Perempuan bisa menggambar Pake gambar laki-laki Orang tua pake Anak muda Anak kecil pake orang dewasa Sehingga Kita tidak terlalu yakin Apakah Benar-benar ini Seperti orangnya betul Atau tidak Tergantung daripada Bentuk avatar Yang ditampilkan Dan gambaran avatar itu Juga banyak yang dijual Belikan dengan Uang atau alat tukar Yang ada di dunia Metaverse Nah bisnis di Metaverse juga Sekarang mulai marak Misalnya Justin Bieber Itu sudah Melakukan konser Melalui Metaverse Syahrini juga pernah konser Melalui Metaverse Lalu Adidas misalnya Atau toko-toko yang lain Itu sudah buka Secara virtual Ada Hermes Atau Gucci Atau Louis Vuitton Macem-macem itulah Saudara Dan orang memang Benar-benar bertransaksi Barangnya Kemudian nanti Akan dikirim Nah pembayaran dengan Pembayarannya Dengan uang digital Yang Disebut juga Sebagai aset kripto Misalnya Untuk membeli tanah digital Dan sebagainya Ada juga yang disebut Sebagai NFT Non-fungible token Lalu ada aset digital Berupa foto Video Musik Dokumen Dan lain-lain Dengan nilai tukar Yang tidak bisa diganti Karena unik Nah ini ada satu orang Ini wajah Ndeso Tapi berkatnya Kota Ini ya Wajah Mas-mas Jowo ini Saudara namanya Gojali Sudah berkali-kali Menjual banyak foto Selfie Dari sejak bertahun-tahun Yang lalu Dan Dibeli oleh orang Total Uang yang didapatkan Ya Uang digital Itu senilai 3 triliun Luar biasa sekali Ini aneh juga Begitu Saudara Ya Coba saudara Jual foto Saudara Mungkin gak ada yang beli Begitu Ini gak tahu Keberuntungannya Dari mana Wajah lugu ini Selfie-nya itu Dibeli Sampai akhirnya Harganya sampai 3 triliun Memang dunia Makin lama Makin gila juga Nah Ada penyalahgunaan Tentu saja Hal-hal yang buruk Di dunia metaverse Misalnya Kasino di metaverse Kalau saudara Main kasino Main judi Di Jakarta Awas-awas Nanti ditangkep polisi Ya Jadi banyak orang Sekarang judinya itu Di laut lepas Jadi Kalau di laut lepas Misalnya Di perairan Di antara Indonesia Atau Singapura Atau negara yang lain Kadang-kadang itu Perairan bebas kan Jadi gak bisa ditangkep Karena tidak masuk Dalam yuridiksi Negara manapun Nah sekarang Gak usah Pergi ke kapal pesiar Metaverse aja Kita masukin Karena Gak ada batas Negaranya ini Nah ini Kasino di Metaverse Kemudian Meeting LGBT Juga Ternyata sudah ada Alamatnya Di Metaverse Jadi orang bisa Ketemu sama temennya Sama jenis Dan melakukan Percakapan Atau hal yang lain Bahkan bisa Kopi darat Istilahnya Bisa ketemu Di dunia nyata Nah sekarang Setelah saya Menguraikan secara ringkas Tentang apa itu Metaverse Bagaimana sikap kita Sebagai gereja Oto umat Tuhan Terhadap Metaverse ini Saya mau bacakan Satu ayat Dari Yohanes 17 Ayat 14 Sampai 19 Aku telah memberikan Firmanmu kepada mereka Dan dunia Membenci mereka Karena mereka Bukan dari dunia Sama seperti Aku bukan dari dunia Aku tidak meminta Supaya engkau Mengambil mereka Dari dunia Tetapi supaya engkau Melindungi mereka Daripada yang jahat Mereka bukan dari dunia Sama seperti Aku bukan dari dunia Kuduskanlah Mereka Dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Sama seperti engkau Telah mengutus aku Kedalam dunia Demikianlah Aku telah mengutus Mereka Kedalam dunia Dan aku Menguduskan diriku Bagi mereka Supaya mereka pun Dikuduskan Dalam kebenaran Saudara Kita bukan berasal Dari dunia Karena Penih Ilahi Itu telah Melahir Barukan kita Dan Tuhan berjanji Akan melindungi kita Daripada yang jahat Tapi kita tidak akan Diambil dari dunia Sebaliknya Kita diutus Kedalam dunia ini Untuk menggarami Dunia Yang ada Nah saudara-saudara Selanjutnya Kita lihat Bahwa interaksi Antara gereja Dengan teknologi itu Sebetulnya Tidak baru terjadi Pada hari-hari ini Ya Ada Sebuah buku Yang sudah dicatat Lama ini Saudara Dari Seorang Bernama Richard Neighbor Yang telah Memberikan lima alternatif Untuk melihat posisi Yesus dan Budaya Christ and culture Saya tentu tidak menjelaskan Secara detail Karena ini bahasan yang berbeda Tapi kalau boleh diringkas Seperti ini Pertama Ada sikap Kristus melawan budaya Ya Pokoknya Budaya apapun Dianggap Salah Harus dibuang Tapi yang kedua Sikap Kristus dari budaya 100% Menerima Kebudayaan Yang ada Yang ketiga Kristus di atas budaya Ya Ada sih Budaya Diakui Tetapi Diremehkan Kristus dan budaya Adalah hal yang terpisah Itu diabaikan Sedangkan Yang kelima Adalah Kristus Mentransformasi Budaya Jadi mungkin Kalau secara Sederhana Begini ya Misalnya orang Batak Kan ada budaya Pakai ulos Nah ada gereja Yang menolak Karena percaya Bahwa ulosnya itu Sudah didoakan Ada gereja Yang menerima Begitu Sudara Ya menerima Karena Bilang Eh Ulos itu Sebetulnya sekarang Banyak dibikin Sama pabrik Tekstil Di Bandung Yang punya Orang Tionghoa lagi Jadi gak ada urusannya Sama doa-doa Eh Dengan adat batak Yang dilakukan Nah Ini adalah Sikap yang berlawanan Dari budaya Ataukah kita Mentransformasikan Budaya Sesuai dengan Iman Kristen Kalau ada yang Okultisme Tentu kita buang Tetapi Ada budaya Yang kita bisa Terima juga Begitu Tergantung Bagaimana kita melihat Dari kacamata Alkitab Nah Begitu juga Apakah kita Dalam hal ini Akan membiarkan Metaverse itu Menjadi dunia Tanpa Tuhan Atau kita ikut Memperkenalkan Kristus Di dalam Metaverse tersebut Itu pilihan Ada di tangan Kita Masing-masing Nah Dalam 1 Korintus 9 Ayat 19 Sampai 22 Paulus berkata Demikian Sungguh pun aku bebas Terhadap semua orang Aku menjadikan diriku Hamba Dari semua orang Supaya aku boleh Memenangkan Sebanyak mungkin Orang Demikianlah Bagi orang Yahudi Aku menjadi Seperti orang Yahudi Supaya aku Memenangkan orang-orang Yahudi Bagi orang-orang Yang hidup di bawah Hukum Torat Aku menjadi Seperti orang yang Hidup di bawah Hukum Torat Sekalipun aku sendiri Tidak hidup di bawah Hukum Torat Tujuannya apa? Supaya Aku dapat Memenangkan mereka Yang hidup di bawah Hukum Torat Ayat berikutnya Bagi orang-orang Yang tidak hidup di bawah Hukum Torat Aku menjadi Seperti orang yang Tidak hidup di bawah Hukum Torat Sekalipun aku tidak hidup Di luar hukum Allah Karena aku hidup Di bawah Hukum Kristus Supaya Aku dapat Memenangkan mereka Yang tidak hidup Di bawah Hukum Torat Bagi orang-orang Yang lemah Aku menjadi Seperti orang-orang Yang lemah Supaya Aku dapat Menyelamatkan Mereka yang lemah Bagi semua orangnya Aku telah menjadi Segala-galanya Supaya Aku sedapat mungkin Memenangkan beberapa orang Dari antara mereka Jadi Paulus Melakukan Kontekstualisasi Tujuannya Tujuannya jelas Lima kali dia sebut Supaya Aku bisa Memenangkan mereka Bagi Kristus Apakah ada hal yang jelek Dalam metaverse Banyak Sudara Tidak usah Metaverse Sosial media sekarang pun Banyak sekali hal yang jelek Tetapi Apakah kita Membiarkan Sosial media Berjalan Tanpa Tuhan Ataukah kita Berusaha Masuk Menggarami Dengan Sosial media Yang ada Itu adalah Pertanyaan Yang kita Harus Jawab 1 Karintus 9 A 23 Paulus Berkata Segala sesuatu Ini Aku lakukan Karena Injil Supaya Aku mendapat Bagian Dalamnya Apakah di Youtube Ada banyak Tayangan Tayangan Yang tidak Senonoh Banyak Tapi apakah Kemudian Kita Tidak bisa Menggunakan Youtube Untuk Ibadah Bersama Misalnya Untuk Mengadakan Seminar Seperti ini Misalnya Melalui Zoom Bisa Distayangkan Lewat Youtube Dan sebagainya Tentu saja Bisa Yang penting Itu kan Bukan The gun Tapi The man Behind The gun Orang Yang menggunakannya Itu Teknologi Itu kan Seringkali Netral Tapi Penggunaannya Yang membuat Sesuatu Itu Menjadi Kudus Atau Menjadi Berdosa Nah Saya perlu Beritahukan Bahwa Reformasi Gereja Besar-besaran Tidak Akan Pernah Bisa Terjadi Kalau Orang Pada Jamannya Tidak Menggunakan Teknologi Yang ada Pada Masa Itu Contoh Martin Luther Reformator Besar Dari Jerman Itu Menyampaikan Pemikirannya Tentang Reformasi Gereja Dengan Menggunakan Teknologi Mesin Cetak Yang Ditemukan Oleh Gutenberg Jadi Ketika Mesin Cetak Itu Ditemukan Yang Pertama Dicetak Adalah Alkitab Sudah Dan Kemudian Martin Luther Menggunakan Mesin Cetak Karena Ada Satu Mesin Cetak Di Bihara Dimana Dia Belajar Sebagai Seorang Yang Dilatih Untuk Menjadi Imam Katolik Yang Kemudian Dia Gunakan Untuk Menduplikat Tulisan Tulisan Dia Sehingga Menyebar Kalau Tanpa Teknologi Yang Ditemukan Pada Masa Itu Mungkin Reformasi Gereja Akan Berlangsung Lebih Lampat Orang Lain Yang Menggunakan Teknologi Yang Berkembang Pada Zamannya Adalah Billy Graham Billy Graham Pengotbat Terbesar Abad 20 Memberitakan Injil Diperkirakan Kepada 2 Miliard Manusia Pada Waktu Dia Hidup Karena Dia Menggunakan Sarana Bukan Hanya Kot Secara Langsung Tapi Melalui Radio Dan Televisi Nah Kini Kemajuan Teknologi Berbentuk Internet Ini Dampaknya Jauh Lebih Luas Lagi Kita Bisa Kotbah Lebih Banyak Kepada Manusia Dibandingkan Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Billy Graham Karena Billy Graham Cuma Gunakan Radio Dan Televisi Internet Belum Ada Tapi Sekarang Sosial Media Kita Ada Youtube Ada Zoom Ada Metaverse Ada Macem-macem Tanpa Penggunaan Teknologi Karena Beberapa Orang Langsung Mengharamkan Metaverse Sangat Tidak Suka Dengan Adanya Gereja Metaverse Ibadah Online Saja Ada Orang Yang Tidak Setuju Dianggap Tidak Alkitab Biar Begitu Saudara Nah Kalau Kita Tidak Punya Open Minded Dalam Hal Ini Maka Teknologi Akan Melaju Dan Orang Kristen Akan Tertinggal Di Belak Bukankah Kita Semua Penemuan Yang Ada Saya Percaya Satu Ungkapan Bernama All Truth Is God's Truth Semua Kebenaran Itu Berasal Dari Allah Bahkan Kebenaran Ditemukan Di Dunia Sains Sekalipun Itu Sumbernya Dari Allah Yang Adalah Kebenaran Berarti Kita Harus Menggunakan Penemuan Teknologi Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Berikutnya Tentang Gereja Metaverse Pelopornya Seorang Pastur Di Amerika Bernama D.G. Soto Pada Tahun 2016 Tentu Dengan Cara Yang Masih Lebih Simple Tapi Kemudian Craig Groeschel Sebagai Salah Satu Hambat Tuhan Yang Sangat Aktif Di Bidang Pelayanan Virtual Juga Juga Masuk Dalam Dunia Metaverse Dia Bersaksi Ada Dua Orang Yang Hadir Di Ibadah Perdana Metaverse Di Gerejanya Life Church Yang Bertobat Untuk Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Yang Hadir Lebih Dari Dua Tapi Dua Orang Bertobat Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Nah Saya Juga Di Gereja Ada Pelayanan Metaverse Jadi Anak Anak Media Yang Menjalankannya Jadi Saya Kau Biasa Mereka Masukkan Di Youtube Mereka Masukkan Di Metaverse Tidak Terlalu Banyak Orang Yang Hadir Sudara Karena Ini Masih Bentuk Awal Dan Kebanyakan Anak Anak Muda Bisa Digunakan VR Virtual Reality Dengan Kacamata Google Dan Sebagainya Harganya Masih 5-6 Juta Sudara Masih Mahal Tapi Kalau Tanpa Kacamata Itu pun Orang Bisa Mengikutinya Tapi Mungkin Dua Dimensi Tidak Tiga Dimensi Begitu Ini Nafiri NBC Juga Ada Gereja Metaverse Saya Lihat GKI Juga Meluncurkan Gereja Metaverse Dan Banyak Gereja Yang Mulai Melakukan Hal Itu Nah Ada Hal Yang Baik Yang Bisa Dilakukan Misalnya Penginjilan Melalui Metaverse Alpha Online Misalnya Sudara Atau Alpha Course Yaitu Merupakan Salah Satu Kurikulum Untuk Mengajak Orang-orang Yang belum Percaya Mengenal Tuhan Dijelaskan ABCD Injil Dan Ini Adalah Sebuah Kurikulum Yang sudah Mendunia Dan Niki 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 Gamble Adalah Pelopornya Dari UK Saya Rencananya Ada Pertemuan Lunch Bulan Depan Bersama Dengan Beliau Ini Di Kuala Lumpur Sudara Sekalian Nah Ini Dia juga Telah Menggunakan Penginjilan Melalui Metaverse Lewat Alpha Course Kemudian Kita Juga Bisa Melakukan Komsel Di Metaverse Jadi Sekarang Komsel Atau Pertemuan Semacam Ini Walk The Talk Melalui Zoom Tapi Kalau Melalui Metaverse Rasanya Realitinya Lebih Didapet Augmented Reality Virtual Reality Karena Orang yang Bisa Masuk Sendiri Bukan Melihat Cuma Gambar Dua Dimensi Tapi Tiga Dimensi Orang Bisa Bisik Sama Orang Sebelahnya Dan Sebagainya Ini Mulai Digunakan Misalnya Komsel Metaverse Dari Life Church Dari Craig Groeschel Tadi Nah Saudara-saudara Jadi Pada akhirnya Akan ada Pilihan Tipe Mana Yang Anda Sukai Saya Ambil Perbandingan Sampai Sekarang Ini Ada Orang Yang Senang Belanja Offline Masih Senang Ketoko Masih Senang Kemo Mau Lihat Langsung Tapi Ada Juga Orang Yang Senang Belanja Online Gak Usah Ketoko Dia Cuma Lihat Dan Kemudian Dia Pesen Shopee Dan Sebagainya Ya Pesen Baju Dan Sebagainya Begitu Dipakai Loh Kainnya Kok Jelek Ya Atau Gimana Begitu Nyesel Dia Karena Tidak Bisa Dicoba Terlebih Dahulu Jadi Ada Orang Bilang Enggak Saya Lebih Suka Langsung Belanja Di Toko Saja Pakai Sepatu Begitu Dipakai Waduh Tidak Seperti Yang Saya Bayangkan Tapi Ada Orang Bilang Saya Bagi ke Toko Dan Sebagainya Dan Pilihannya Lebih Banyak Dan Harganya Bisa Dikomper Dalam Waktu Yang Singkat Nah Akan Ada Tipe Manusia Semacam Yang Senang Belanja Langsung Atau Yang Senang Belanja Online Begitu Juga Dengan Metaverse Metaverse Saya Yakin Bukan Untuk Semua Orang Tetapi Karena Ada Orang Di Metaverse Maka Harus Ada Injil Juga Di Metaverse Jadi Kalau Ada Pertanyaan Apakah Semua Gereja Harus Bikin Gereja Metaverse Jawaban Saya Tegas Tidak Dan Bagi Orang Orang Tua Saya Rasa Kurang Cocok Metaverse Lebih Cocok Bible First Itu Pegang Aja Sudara Ayat Alkitab Lebih Cocok Bible First Anak Anak Muda Sekarang Belum Banyak Yang Masuk Kedalam Metaverse Tapi Ini Teknologi Yang Terus Makin Lama Makin Akan Berkembang Terutama Dalam Dunia Perdagangan Dan Yang Lain Orang Mau Belanja Mau Apa Ini Akan Sangat Berkembang Sudara Nah Apakah Semua Orang Akan Masuk Ke Metaverse Ya Tidak Tapi Akan Banyak Orang Makin Lama Makin Banyak Menggunakan Ini Karena Ini Semacam Sosial Media Tapi Tingkat advance Lanjutannya Dan Tentu Mesti Ada Orang Orang Kristen Yang Terpanggil Untuk Memberitakan Injil Juga Di Metaverse Apakah Semua Gereja Tidak Tapi Memang Perlu Ada Orang Yang Terpanggil Dalam Pelayanan Di Metaverse Ini Karena Di Balik Avatar Avatar Manusia Kartun Itu Di Metaverse Ada Manusia Sebetulnya Manusia Sejati Yang Membutuhkan Tuhan Yesus Kristus Sebagai Tuhan Yang Juru Selamatnya Dan Tidak Ada Realitas Canggih Apapun Di Luar Kristus Yang Dapat Memenuhkan Kebutuhan Manusia Akan Kasih Dan Pengampunan Ya Orang Orang Tetap Membutuhkan Yesus Membutuhkan Kasih Membutuhkan Pengampunan Semakin Hightech Maka Orang Juga Perlu Hightouch Sentuhan Manusia Yang Sangat Diperlukan Nah Saudara-saudara Majalah Forbes Berapa Tahun Yang Lalu Pernah Menyatakan Bahwa Teknologi Yang Semakin Canggih Bisa Membuat Orang Semakin Kesepian Karena Orang Cuma ada Di kamar Dia Bergaul Sama Temen-temennya Tapi Secara Virtual Nggak Menghayati Dunia Nyata Kan Itu Mengapa Anak-anak Kecil Kita Lebih Baik Dorong Mereka Untuk Ketemu Dengan Teman-teman Yang Real Daripada Ketemu Teman Di Sosial Media Saja Nanti Jadi Kagok Karakternya Tidak Terbentuk Tidak Bisa Saling Berbagi Saling Bersosialisasi Gampang Tersinggung Dan sebagainya Karena Tidak dibiasakan Untuk ketemu Dengan yang lain Tetapi Sekali lagi Tentu ada orang Yang harus terpanggil Untuk melayani Orang-orang Di dunia Metaverse Orang yang Kesepian Yang dibalik Avatar itu Ada manusia Benernya Nah Sebagai Gereja Kita harus Mengisi Metaverse Dengan Konten Injil Yang menjawab Kebutuhan Nah Sebagai Pelayan Tuhan Kita juga harus Memberikan Pelayanan Yang nyata Lewat Komsel Online Atau Bahkan Pertemuan On-site Atau Offline Sehingga Orang-orang Yang kesepian Yang membutuhkan Yesus Itu bisa Dilayani Roma 10 14 Tetapi Bagaimana Mereka dapat Berseru Kepadanya Jika mereka Tidak Percaya Kepada Dia Bagaimana Mereka dapat Percaya Kepada Dia Jika Mereka Tidak Mendengar Tentang Dia Bagaimana Mereka Mendengar Tentang Dia Jika Tidak Ada Yang Memberitakannya Jadi Kita harus Memberitakan Injil Di Dunia Manapun Beritakan Injil Ke seluruh Dunia Sekarang Bukan Hanya Dunia Geografis Kita Pergi ke Afrika Misalnya Tapi Dunia Musik Dunia Hiburan Dunia Olahraga Termasuk Dunia Metaverse Ini Sudara-sudara Nah Berikutnya Sudara sekalian Yang kita Juga harus Sadari Metaverse Ini Sama Seperti Pelayanan Online Yang Lain Cuma Lebih Advanced Lebih Canggih Merupakan Sarana Penjangkauan Seperti Ibadah Online Dari Gereja Tertentu Tapi Tentu Jemaat Tetap Didorong Bertemu Secara Fisik Ada Hal Tertentu Juga Yang harus Dilakukan Secara Fisik Dan Tidak Dilakukan Secara Virtual Semata Misalnya Batisan Air Itu Harus Dilakukan Secara Fisik Tentunya Perjamuan Kudus Roti Dan Anggurnya Dimakan Secara Fisik Oleh Orangnya Bukan Avatarnya Yang Makan Roti Dan Anggur Tentunya Sudara Jadi Orang Yang Mengoperasikan Avatar Itu Yang Makan Roti Dan Anggur Pemberkata Nikah Lalu Adanya Persekutuan Secara Nyata Koinonia Tidak Hanya Bertemu Secara Virtual Saja Nah Ada Orang Yang Pernah Bertanya Kepada Saya Kenapa Gereja Khususnya GBI Mengizinkan Perjamuan Kudus Secara Online Sedangkan Untuk Baktisan Air Dan Pemberkata Nikah Itu Tetap Didorong Secara On Side Jawaban Saya Secara Simple Adalah Begini Bahwa Perjamuan Kurus Itu Bisa Dilakukan Seringkali Bisa Setiap Minggu Setiap Bulan Bisa Dilakukan Berulang Terus Menerus Present tense Tapi Tapi Kalau Baptisan Air Pemberkatan Nikah Itu Auristen Hanya Berlaku Sekali Masa Saudara Tiap Minggu Dibaptis Air Kan Enggak Pemberkatan Nikah Masa Dilakukan Setiap Tahun Sekali Kan Tidak Begitu Apa Yang Dilakukan Cuma Sekali Seumur Hidup Maka Kita Sangat Mendorong Itu Dilakukan Secara Ragawi Secara Fisik Bukan Secara Virtual Lagi Pula Koinonia Itu Tidak Akan Benar Benar Terwujud Bila Kita Bertemu Secara Virtual Kalau Kita Misalnya Hanya Pertemuan Ibadah Secara Zoom Atau Youtube Ya Formal Sekali Jadi Begitu Selesai Amin Udah Selesai Tapi Bukankah Kalau Kita Datang Ke Gereja Sebelumnya Kita Bisa Ngobrol Bisa Ngobrol Bisa Makan Barang Barang Untuk Fellowship Itu Lebih Baik Apalagi Kalau Kita Mau Koordinasi Dengan Para Pengurus Dan Sebagainya Dengan Orang Orang Baru Mungkin Ada Kesalah Pahaman Itu Jauh Nilai Daripada Koinonia Persekutuan Nyata Itu Dibandingkan Dengan Secara Virtual Jadi Ini Suplemen Jadi Tetap Pertemuan Secara Fisik Itu Sangat Penting Dan Ada Hal Yang Tidak Bisa Dilakukan Walaupun Secara Virtual Masih Banyak Hal Teologis Dan Praktika Pelayanan Yang Harus Dibahas Tentang Gereja Metaverse Ini Karena Teknologi Ini Masih Baru Dan Masih Berkembang Tapi Saya Bilang Bahwa Tetap Ada Manfaatnya Sosial Media Kemajuan Teknologi Ini Misalnya Begini Saya Agustus Kemarin Meresmikan 10 Gereja Baru Tanpa Perlu Hadir Di Berbagai Tempat Ada Yang Di NTT Ada Yang Utara Ada Di Kalimantan Barat Saya Hanya Sebutkan Saya Meresmikan GBI Di Anu 10 10 Nama Itu Saya Resmikan Dalam Nama Bapak Putra Denra Kudus Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Sudah Selesai Sayanya Di rumah Sudara Oh Inilah Keindahan Zoom Jadi Tidak Usah Capek-capek Tapi Kita Bisa Hadir Lewat Zoom Dan Jemaat Yang Menyaksikan Di Layar Lebar Juga Saya Lihat Tetap Zoom Ringah Begitu Karena Mereka Mendengar Ketua Umumnya Memberikan Sambutan Pada Pertemuan Tersebut Begitu Nah Ini Adalah Hal Yang Baik Begitu Nah Sudara Karena Kita Di Badan Pengurus Pusat Sinode GBI Kan Sekarang Bikin Program Salah Satunya Battle Project Jadi Kalau Ada Gereja Di Desa Terutama Yang Sudah Mencoba Mendirikan Gereja 10 Tahun Tidak Jadi Karena Memang Duitnya Kurang Kita Bangunkan Anggaran Kira-kira 150 Juta Untuk Satu Gereja Dan Kita Bangunkan Uangnya Tidak Dikasih Kependetanya Tetapi Oleh Satu Orang Yang Memang Bisa Mengerti Mengelola Lalu Uangnya Kita Berikan Secara Berkala Bertahap Ke Toko Bahan Bangunan Sebagainya Dan Kita Targetkan 4-5 Bulan Hashtag Ada Orang Yang Memang Mengerti Tentang Hal Itu Ada Templatenya Ukuran 7x13 Bentuknya Begini Dan Sebagainya Jadi Sudah Fix Begitu Kadang-kadang Ada Orang Boleh Tambah Ini Itu Dan Sebagainya Saya Bangun Sendiri Saja Anda Mau Ini Terima Kalau Enggak Anda Bangun Sendiri Akhirnya Pada Terima Sudah Daripada Tidak Bisa Dibangun Nah Tapi Ini Juga Memberikan Sukacita Karena Pasca Yang Lalu Misalnya Saya Meresmikan Lima Gereja Langsung Jadi Dari BPP Memang Ada Utusan Ketempat Tempat Itu Dari Badan Pengurus Daerah Juga Ada Yang Hadir Tapi Saya Dari rumah Meresmikan Dan Saya bilang Selamat Hari Pasca Untuk Gembala Dan Jemaat Ini Hadiah Pasca Untuk Anda Sebuah Gedung Gereja Baru Banyak Yang Nangis Sudah Sekali Mereka Sangat Bersyukur Karena Puluhan Tahun Mereka Tidak Bisa Dirikan Itu Dan Mereka Merasa Ada Perhatian Dari Pusat Begitulah Dan Saya Bisa Lebih Menghayati Ucapan Yesus Terlebih Bahagia Memberi Daripada Menerima Melihat Orang Orang Yang Bersuka Cita Ya Daripada Hadiah Natal Dikasih Permen Kasih Kue Kasih Apa Dengan Biaya Ratusan Juta Milyar Saya Rasa Kalau Kita Bisa Membangunkan Sebuah Gereja Baru Untuk Orang Orang Yang Tidak Mampu Di Desa Itu Nilainya Sangat Luar Biasa Untuk Mereka Nah Jadi Ini Adalah Kemajuan Kemajuan Teknologi Yang Kita Bisa Gunakan Karena Kita Secara Ragawi Secara Fisik Mungkin Tidak Perlu Hadir Di Mana Mana Tapi Melalui Zoom Melalui Sosial Media Kita Bisa Mengikuti Ibadahnya Meresmikan Gerejanya Mengikuti Seluruh Acaranya Dan Ini Akan Makin Berkembang Melalui Gereja Metaverse Tersebut Sudah Nah Hal Yang Lain Yang Saya Mau Sampaikan Ini Sudah Menjelang Akhir Setelah Itu Ada Tanya Jawab Serbuan Yang Tidak Bisa Dicegah Terutama Kepada Generasi Z Z Yang Kini Berusia Kira-kira 10-27 Tahun Dan Juga Generasi Alpha Yang Berusia Di Bawah 10 Tahun Jadi Tadi Saya Bilang Orang Tua Mungkin Tidak Terlalu Ngefek Soal Metaverse Ini Karena Itu Saya Tadi Bilang Lebih Baik Pegang Bible First Daripada Metaverse Tapi Generasi Makin Muda Itu Makin Sekuler Dan Generasi Makin Muda Akan Sangat Dipengaruhi Oleh Model Sosial Media Internet Termasuk Metaverse Metaverse Sebetulnya Adalah Hyper Reality Jadi Realitanya Ini Kenyataan Ini Terlalu Melebih Lebihkan Mungkin Kalau sudah Dengar Hyper Inget Hyper Grace Ini Grace Kebablas Kebacut Kelebihan Metaverse Juga Kira-kira Ada Kesamaan Seperti Itu Sehingga Kepada Anak-anak Muda Kita Juga Harus Lebih Menekankan Dunia Nyata Reality Ketemu Orang Bergaul Dengan Orang Secara Langsung Menikmati Alam Daripada Terus Melihat Laptopnya Penting Sekali Untuk Membangun Kesehatan Rohani Untuk Generasi Alpha Atau Mereka Akan Menjadi Makin Sekuler Bentengi Mereka Dengan Firman Jadilah Mentor Mentor Dibutuhkan Adalah Mentor Saya Melihat Sekarang Anak-anak Muda Itu Bukan Merindukan Kebaktian Yang Gebiah Dengan Tata Lampu Yang Luar Biasa Dengan Mursik Yang Hingar Bingar Ya Walaupun Masih Banyak Orang Berfikir Sedemikian Tapi Orang Ingin Personal Touch High Touch Dan Ketika Ada Orang-orang Yang Mau Menjadi Mentor Mentor Itu Bukan Tetapi Yang Maju Selangkah Begitulah Bisa Membimbing Orang Lain Walaupun Dia Sendiri Belum Sempurna Tapi Dia Pernah Menapaki Jalan Itu Dia Sharing Cerita Ngobrol Kayak Misalnya Kalau Mahasiswa Tingkat Satu Yang Sudah Mau Masuk Tingkat Dua Memberi Petunjuk Kepada Mahasiswa Baru Yang Baru Mau Masuk Tingkat Satu Ya Gimana Cara Belajarnya Dosen Ini Gimana Keunikannya Dan sebagainya Jadi Kasih Bimbingan Kepada Mereka Mereka Akan Sangat Butuh Mentor Mentor Orang Semacam Itu Tidak Semua Gereja Perlu membangun Pelayanan Metaverse Walaupun Perlu Ada Gereja Yang Melayani Di Metaverse Sebagai penutup Saya bacakan Matius 28 19 Karena itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dan Bap Islam Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Ruh Kudus Dan Ajalah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telaku Perintahkan Kepadamu Saudara Mari Kita Sehati Menuntaskan Amanat Agung Karena Kedatangan Kristus Sudah Sangat Singkat Dan Kita Berlomba Untuk Memenangkan Begitu Banyak Jiwa Menanam Gereja Gereja Baru Menjangkau Orang Orang Juga Di Dunia Sosial Media Dan Di Dunia Metaverse Selamat Malam Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semuanya Shalom Terima kasih Pak Rubin Buat Pemaparannya Yang Luar Biasa Kita Nanti Seperti Waktu Ini Perlu Ada Di Ya Dan Mungkin Sebelum Kita Akan Masuk Kesekian Eh Kita Mau Menyapa Dulu Bergabung Bersama Kita Semua Di Antara Para Partisipen Ada Pak Samuel Gunawan Selaku Gembala Royon 1B Yang Membawahi Gereja GBI Tanjung Duren Shalom Pak Sem Senang Bapak Bisa Bergabung Malam Hari Ini Berdadah Di Sana Kemudian Kita Ingin Menyapa Pak Agustinus Puspa Wiguna Sebagai Gembala Kita Di Cabang GBI Tanjung Duren Ini Shalom Pak Agustinus Terima kasih Sudah Bergabung Bersama Kita Malam Hari Ini Oke Kita Langsung Masuk Ke Sesi Q&A Nah Ini Pak Rubin Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Ketempat Kami Ya Mungkin Kita Bacakan Saja Dari Pertanyaan Pertama Selamat Malam Pak Rubin Tadi Dikatakan Bahwa Kegiatan Atau Aktivitas Dalam Konteks Kereja Yang Dilakukan Sekali Seumur Hidup Lebih Baik Dilakukan Secara On-site Tetapi Kenapa Di dalam Pengesahan Sebuah Gereja Dilakukan Justru Secara Online Bukankah Pengesahan Gereja Juga Dilakukan Sekali Saja Terima Kasih Pak Rubin Ya Karena Yang Kita Lebih Tekankan Adalah Sakramen Kalau Perjama Kudus Itu Memang Sakramen Tapi Bisa Pernikahan Bukan Sakramen Tapi Adalah Sesuatu Yang Sakral Yang Sangat Berharga Sehingga Kita Bisa Lakukan Sedemikian Nah Tentu Ketika Pengesahan Tersebut Ada Perwakilan Daripada BPP Yang Melakukannya Jadi Misalnya Ada Menandatangani Prasasti Misalnya Begitu Ada Orang Yang Memberikan Sambutan Itu Semuanya Secara On-site Secara Live Jadi Misalnya Saya Tidak Mungkin Bisa Datang Sekarang Jumlah GBI Mendekati 7.000 Gereja Jadi Tentu Tidak Mungkin Didatangi Satu Per Satu Secara Fisik Sehingga Kita Bisa Mendatangi Dalam Tanda Kutir Secara Virtual Dan Kadang-kadang Saya Juga Memberikan Sambutan Yang Direkam Terlebih Dahulu Tapi Ada Orang-orang Setidaknya Dari Badan Pengurus Daerah Yang Hadir Karena BPD Adalah Kepanjangan Tangan Dari Badan Pengurus Pusat Demikian Jawaban Saya Terima Kasih Saya Pikir Menjawab Pertanyaannya Dan Mungkin Kita Mengundang Bapak Ibu Semua Yang Ingin Bertanya Bila Ingin Bertanya Secara Langsung Dapat Raise Hand Tapi Kami Minta Untuk On Camp Terlebih Dahulu Dan Bapak Ibu Juga Bisa Mengatakan Pertanyaan Di kolom Chat Di Zoom Ini Nah Mungkin Sembari Menunggu Pertanyaan Juga Aku Ada Pertanyaan Mungkin Aku Pengen Tanya Agak Simple Apakah Ada Risiko Atau Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Jika Gereja Mau Masuk Kedalam Metaverse Karena Kalau Tadi Kita Lihat Dalam Paparan Mungkin Sifat Metaverse Ini Mirip Sosial Media Dan Pengalaman Kita Mungkin Kalau Sosial Media Tidak Ada Persiapan Yang Terlalu Berbeda Artinya Kita Tidak Ada Satu Resiko Yang Mungkin Berbahaya Tapi Untuk Metaverse Ini Seperti Apa Apakah Ada Resiko Atau Ada Hal-hal Yang Kita Tidak Harapkan Bisa Terjadi Menurut Pandangan Pak Rubin Seperti Apa Koridornya Sebetulnya Begini Pelayanan Di Sosial Media Sekarang Pun Tetap Ada Plus Minus Misalnya Ada Kolom Chat Dan Orang Bisa Maki-maki Kita Ada Orang Yang Jangan Percaya Yesus Lalu Kata Makian Kepada Juru Selamat Kita Itu Bisa Dilakukan Juga Di Metaverse Orang Kalau Misalnya Sekarang Cuma Nge-chat Kalau Zoom Orang Bisa Teriak Tapi Kita Bisa Mute Juga Tapi Kalau Di Sosial Media Yang Lain Paling Nge-chat Tapi Kalau Di Metaverse Nanti Orang Bisa Ngomong Langsung Begitu Orang Bisa Ngomong Langsung Dan Kemudian Bisa Melakukan Satu Peragaan Seperti Secara Fisik Ini Minta Maaf Misalnya Orang Lagi Ke Gereja Lalu Datang Serombongan Orang Sebetulnya Orang Kristen Lalu Dia Melucuti Pakaian Metaverse Wanita Yang Ada Di Sana Sehingga Kita Membutuhkan Polisi Atau Petugas Keamanan Itu Kan Bisa Saja Hal Semacam Itu Terjadi Walaupun Terlalu Jauh Tapi Siko Plus Minus Cuma Hal Yang Tadi Saya Kasih Contoh Agak Ekstrim Rasanya Si Enggak Lah Jadi Lebih Baik Kita Mempersiapkan Diri Untuk Hal Yang Bermanfaat Begitu Jadi Sekarang Pun Saya Sangat Menganjurkan Gereja Gereja Yang Punya Pelayanan Media Jangan Hanya Menayangkan Ibadah Minggu Tok Jadi Orang Akan Bikir Oh Ya Ada Saya Kebaktan Sama Aja Tapi Ini Mestinya Juga Dikelola Secara Khusus Untuk Menjadi Sesuatu Yang Berguna Untuk Penjangkauan Sehingga Orang-orang Di luar Sana Yang Tidak Pernah Gereja Bisa Mencicipi Sedikit Atmosfer Kuasa Tuhan Hadirat Tuhan Firman Tuhan Dan Sangat Perlu Ada Ada Konselor Di Pelayanan Sosial Media Itu Jadi Kalau Ada Pertanyaan Ada Orang Yang Menjawab Masuk Kita Mengucapkan Selamat Datang Jadi Interaktif Bahkan Kita Kalau Ada Orang Yang Nanya Jam Ibadah Atau Apapun Tentang Pertanyaan Rohani Kita Siapkan Orang-orang Untuk Menjawab Chat Bahkan Menerima Telepon Bahkan Kalau Ada Orang Yang Mau Ketemu Secara Ragawi Secara Fisik Onside Itu Juga Kita Perlu Layani Jadi Kita Perlu Membuat Dua Gereja Satu Gereja Dengan Dua Bentuk Mungkin Lebih Tepat Itu Gereja Secara Fisik Yang Kita Sudah Bisa Lakukan Ada Asher Ada Colektor Ada Apapun Tapi Juga Gereja Secara Online Dan Metaverse Ini Kalau Saya Tadi Sudah Bilang Itu Advancenya Nanti Dari Gereja Online Yang Kita Gunakan Sekarang Di Youtube Di Zoom Dan Sebagainya Jadi Persiapannya Mesti Dari Sekarang Pelayanan Online Pelayanan Online Kita Akan Berkembang Saya Tiap Minggu Kotbah Kepada Jemaat Walaupun Ada Beberapa Jemaat Yang Saya Gembalkan Di Jakarta Masih-masih Ada Kondinator Saya Banyak Di Bandung Ada Sekian Ribu Orang Saya Kotbah Tiap Minggu Kepada Jemaat Yang Saya Layani Tapi Yang Ikut Kebaktian Secara Online Apalagi Yang On Demand Itu Jauh Lebih Banyak Begitu Jadi Saya Mesti Bilang Bahwa Kita Harus Siap Bahwa Jemaat Kita Secara Fisik Itu Bisa Lebih Sedikit Dari Jemaat Kita Secara Online Kalau Kita Mengelola Dengan Benar Pelayanan Online Tersebut Mudah-mudahan Ini bisa Membantu Terima kasih Ini Luar biasa Pak Rubin Gembala Kita Punya Pertanyaan Juga Yang Mau Ditanyakan Langsung Kepada Pak Rubin Saya Persilahkan Kepada Pak Agustinus Laku Gembala Gebetan Yunduran Silahkan Pak Ya Shalom Pak Rubin Sebelum Saya Tanya Humpung Belum Rame Pertanyaan Saya Tanya Duluan Sekali Lagi Sebelumnya Saya Terima Kasih Pak Rubin Buat Kesempatan Boleh Bagi Sharing Dengan Kita Terima Kasih Banyak Gini Tadi Pak Rubin Mungkin Sudah Singgung Sedikit Soal Dua Gereja Saya Lihat Juga Begini Saya Sempat Terpikir Gereja Di kita Ini Kan Setiap Gereja Punya Sistem Nilai Punya Nilai-nilai Yang Berbeda Nah Pasti Ada Nilai-nilai Utama Yang Kita Mau Tekankan Saya Lihat Kalau Dengan Apa Namanya Gereja Metaverse Saya Khawatir Dengan Pemakaian Avatar Contohnya Orang Yang Pakai Avatar Berarti Kan Memang Tidak Mau Ditas Berarti Akan Sulit Pemuritan Kemudian Mungkin Juga Berarti Disini Juga Ada Faktor Integritas Dan Lain-lain Akan Sulit Kita Misalnya Mengajarkan Nilai-nilai Tertentu Nah Jadi Apakah Pertanyaan Saya Apakah Memang Tadi Pak Rubin Sudah Sempat Singgung Dua Gereja Jadi Apakah Kita Kalau Menampilkan Gereja Yang Sama Nah Tapi Nantinya Gereja Fisiknya Dan Gereja Online-nya Atau Metaversenya Itu Nilainya Harus Sama Kadang-kadang Bisa Berbenturan Pak Rubin Nilainya Nilainya Bisa Berbenturan Karena Yang Kita Mau Tekankan Di Gereja Fisik Ternyata Sulit Diterapkan Di Gereja Metaversenya Begitu Jadi Apa Memang Sebaiknya Walaupun Ini Sebetulnya Gerejanya Sama Kita Tampil Dengan Nama Yang Berbeda Dengan Memang Mungkin Memang Ada Sedikit Perbedaan Nilai Dan Polanya Pola Pola Bergerjanya Penekanan Penekanan Mungkin Itu Terima kasih Tentang Avatar Ini Memang Semua Orang Yang Masuk Ke Metaverse Harus Menggunakan Avatar Jadi Tidak Bisa Benar-benar Wajah Seperti Kita Sekarang Ini Entah Nanti Di Kemudian Hari Karena Ini Teknologi Yang Terus Berkembang Jadi Apakah Memang Dia Real Atau Tidak Misalnya Laki Mengganti Wajah Dengan Wanita Ataukah Memang Benar Dia Laki Pake Wajah Laki Memang Itu Kita Tidak Tahu Tapi Kalau Kita Bisa Langsung Follow Up Dia Dia Memberikan Nomor Telepon Sebagainya Lalu Kita Follow Up Mungkin Juga Pembinaan Bisa Dilakukan Saya Mungkin Tadi Menggunakan Istilah Dua Gereja Tapi Kemudian Saya Sebut Lebih Baik Satu Gereja Dengan Dua Cara Begitu Jadi Kalau Menurut Saya Si Apa Yang Kita Tampilkan Dalam Bisa Itu Ya Akan Tampil Juga Di Dalam Pelayanan Online Tersebut Sekarang Online Kemudian Advancenya Adalah Metaverse Tersebut Cuma Maksud Saya Adalah Karena Pelayanan Online Itu Sifatnya Lebih Luas Jadi Tidak Mesti Persis Sama Contohnya Yang Simple Sekarang Kita Gunakan Gini Kalau Misalnya Kita Ibadah Live Gitu Kan Kadang-kadang Nyanyinya Agak Berantakan Musiknya Bisa Salah Dan Sebagainya Nah Tapi Kalau Kita Tampilkan Secara Online Mungkin Kita Bisa Edit Terlebih Dahulu Tambahkan Link Backing Vokal Dan Sebagainya Menjadi Lebih Bagus Ada Orang Yang Presenternya Terlebih Dahulu Presenternya Lalu Kemudian Kita Pakai Cuplikan Video Tertentu Yang Mendukung Acara Tersebut Sehingga Ada Banyak Variasi Variasi Yang Kita Bisa Munculkan Walaupun Bagian Kotbanya Atau Apa Akan Tetap Sama Untuk Hal Semacam Itu Jadi Kira-kira Demikian Pak Jadi Nilai-nilainya Saya rasa Akan Tetap Kita Sampaikan Ini Hanya Metode Atau Cara Yang Kita Gunakan Untuk Pelayanan Di Sosial Media Termasuk Di Metaverse Yang Advance Nanti Begitu Mudah-mudahan Menjawab Oke Untuk kali ini Nanti Jadi Panjang Pak Terima kasih Baik Nah ini Ada juga Peserta Yang Raise hand Yang Mau bertanya Langsung Kepada Pak Rubin Silahkan Kepada Saudara Joel Siadari Silahkan Selom Pak Pendeta Rubin Terima kasih Pak Buat Pemaparannya Yang Sungguh Luar Biasa Mengajarkan Kita Tentang Kontekstualisasi Pengundangan Teknologi Terhadap Amanat Agung Tadi Sungguh Luar Biasa Jadi Memang Ini Saya juga Sebagai Pelaku Teknologi Jadi Memang Di satu Sisi Ini Seperti Dua Sisi Koin Ada Sisi Baiknya Dan Ada Sisi Buruknya Begitu Dan Saya Melihat Ini Mark Zuckerberg Sebagai Tokoh Yang Paling Sentral Pencetus Metaverse Ini Begitu Ya Ada Hal Unik Yang Saya Pelajari Dari Mark Zuckerberg Ini Dia Adalah Seorang Yahudi Ya Pak Ya Dia Menjalani Bar Mitzvah Ketika Dia Menginjak Usia 13 Tahun Seperti Itu Dan Uniknya Ketika Saya Pelajari Meta Dalam Bahasa Ibrani Artinya Adalah Mati Pak You Are Dying Seperti Itu Atau Kalau Dalam Bahasa Ibrani Menuju Kepada Kematian Seperti Itu Jadi Yang Saya Pengen Tanyakan Kepada Bapak Yang Pertama Adalah Apakah Ada Kaitan Gak Tau Ini Zuckerberg Tau Atau Enggak Tapi Harusnya Dia Seorang Yang Berani Tahu Pengertian Meta Ini Bagaimana Sebuah Badan Usaha Dinamai Death Atau You Are Dying Seperti Itu Apakah Ini Ada Kaitannya Dengan Antikris Itu Yang Kedua Tadi Bapak Menyinggung Soal Crypto Currency Seperti Itu Dan Saya Pernah Dengar Kotbah Bapak Tentang Crypto Seperti Itu Bagaimana Relevansinya Kita Sebagai Anak Tuhan Apakah Cuma Hal Rohanis Saja Yang Kita Manfaatkan Untuk Metaverse Ini Ataukah Kita Juga Sebenarnya Bagaimana Saran Dari Bapak Atau Masukan Dari Bapak Apakah Kita Juga Harus Ikut Ambil Bagian Misalnya Bukan Hanya Dari Sisi Rohaninya Saja Tapi Dari Sisi Sekuler Seperti Ekonomi Investment Seperti Itu Terima Kasih Pak Baik Perlu Diketahui Bahwa Sejauh Yang Saya Tahu Sampai Hari Ini Meta Atau Facebook Belum Meluncurkan Metaverse Jadi Tidak ada Metaverse Meta Tidak ada Metaverse Facebook Dia Menggunakan Istilah itu Memang Tahun 2021 Tapi Dia juga Ambil Dari Neil Stevenson Pencetus Istilah itu Bukan Mark Zuckerberg Begitu Nah Jadi Kalau itu Artinya Dead Atau Apa Ya Mungkin Saja Tapi Menurut saya Tidak perlu Dipahami Sejauh Itu Di Indonesia Salah Satu Perusahaan Yang Terdepan Dalam hal Ini Adalah Weir Group Itu Anak-anak Tuhan Itu yang Menjalankannya Sebetulnya Dia Menawarkan Kesinode GBI Juga Membeli Properti Tanah Enggak Di Metaverse Weir Group Begitu Sudah Jadi Kita Waktu yang Lalu Berdiskusi Soal Itu Nah Jadi Menurut saya Begini Semua Teknologi Itu Agak Plus Minus Tapi Kemudian Jangan Kita Menjadi Terlalu Antipati Sebab Saya Melihat Begini Pada Waktu Televisi Pertama Kali Ditemukan Banyak Orang Yang Antipati Kemudian Berkata Ini Alat Antipris Dan Tidak Mau Menggunakan Apalagi Komputer Komputer Itu COMPTU Kan Kalau Dijumlakan 666 Jadi Jangan Pakai Komputer Tapi Kalau Kita Tidak Pakai Komputer Hari ini Kita Tidak Bisa Zoom Karena Semuanya Juga Pakai Komputer Begitu Jadi Antipris Akan Pakai Komputer Tapi Bukan Berarti Kemudian Kita Tidak Boleh Pakai Komputer Sama Seperti Begini Antipris Akan Pakai Celana Enggak Antipris Akan Pakai Baju Enggak Antipris Akan Pakai Mobil Enggak Jawabannya Ya Apakah Itu Berarti Kita Harus Menghindari Celana Baju Dan Mobil Saya Rasa Terlalu Naif Kalau Sedemikian Nah Jadi Nilai-nilainya Yang kita Harus Tolak Ketika Hal Terjadi Mengenai Kripto Saya Mau Katakan Demikian Sebetulnya Bagaimanapun Juga Sistem Dunia Ini Kita Berada Dalam Dunia Yang Tatanannya Sudah Jatuh Kedalam Dosa Sehingga Akibatnya Makin Lama Makin Menuju Kebinasaan Kalau Menurut Alkitab Jadi Sistem-sistem Yang Ada Yang Kita Gunakan Akhirnya Akan Mengarah Ke sana Begitu One World Government Misalnya Dengan Adanya Internet Semuanya Akan Terhubung Jadi Satu Jadi Pilihan Kita Pakai Atau Tidak Begitu Nah Misalnya Kartu Kredit Juga Sama Kan Sebetulnya Visa Master Itu Kan One World Nah Kita Udah Terbiasa Nanti Itu Kan Data-datanya Sudah Terhubung Satu Dan Sebetulnya Yang Isi Data Itu Kan Kita Sendiri Begitu Yang Masuk Ke Cloud Dan Sebagainya Sudah Tergabung Kripto Bagaimana Soal Kripto Nah Kalau Biasanya Negara Itu Mencetak Uang Karena Ada Landasannya Jaminannya Misalnya Mengeluarkan Senilai Sekian Maka Ada Emas Yang Menjadi Jaminannya Kan Seperti Itu Menjadi Emas Tapi Sekarang Ini Seperti Amerika Mencetak Uang Itu Jauh Lebih Banyak Daripada Emas Yang Dimilikinya Nah Kalau Kripto Itu Kan Cuma Demand And Supply Dengan Pain Yang Katanya Tidak Akan Bertambah Sehingga Nilainya Akan Lebih Tinggi Apakah Kemungkinan Di Hacknya Besar Oh Ya Hari-hari Ini Saya Dengar Ada Satu Orang Dari Singapura Si Don Siapa Itu Yang Dicari-cari Karena Minggu Lalu Itu Dia Menyebabkan Kerugian 910 Triliun Kalau Dirupiahkan Karena Masalah Sementara ini Jadi Walaupun Dunia bilang Aman-aman Gak ada Keamanan Yang Nyati Kalau Saya Merasa Bahwa Kripto Ini Walaupun Akan Tetap Digunakan Oleh Banyak Orang Dan Indonesia Sendiri Kalau Menurut Saya Walaupun Sekarang Masih Melarang Akan Membuat Kriptonya Karena Ini Adalah Sesuatu Yang Enggak Mau Enggak Mau Bukan Benar Atau Salah Bukan Baik Atau Buruk Tapi Semua Akan Membuat Ada yang Legal Made in Indonesianya Namanya Apa Walaupun Demikian Tentu Kita harus Sangat Waspada Karena Anjloknya Itu Sangat Besar Sekali Mungkin Bagi Yang Secara Umum Saja Biasanya Begini Orang Masukkan Uangnya Dalam Bentuk Saham Dalam Bentuk Apapun Karena Harus Yakin Bahwa Itu Diolah Menjadi Sebuah Yang Nyata Misalnya Saudara Beli Sahamnya Indofood Karena Kita Yakin Oh Dia Jualan Makanan Dan sebagainya Kalau Kripto 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 Diputer Uangnya Itu Apa Begitu Nah Kalau Enggak Jelas Itu Bahaya Itu Bisa Gambling Jadi Memang Dunia Ini Penuh Banyak Pertanyaan Pertanyaan Yang Makin Rumit Tetapi Saya Percaya Nilai-nilai Kebenaran Firman Itu Tetap Mesti Ada Kita Pegang Dan Untuk Teknologi Apapun Juga Tetap Kita Harus Berhati-hati Mudah-mudahan Menjawab Pak Jual Selanjutnya Kita Persilahkan Kepada Pak Samuel Gunawan Yang juga Resehan Untuk Bisa Menyampaikan Langsung Pertanyaan Kepada Pak Rubin Adi Silahkan Pak Samuel Terima kasih Pak Rubin Buat Waktunya Bersama Kami Yang Luar Biasa Pak Rubin Saya Mau Pertanya Waktu Itu Ada Seorang Hambat Tuhan Yang Mengatakan Ini Bukan Cuma Soal Metaverse Tapi Gereja Di Dalam Dunia Medsos Bahwa Gereja Onsite Kita Itu Akan Bersifat Pastoral Tetapi Gereja Online Kita Itu Penjangkauan Gereja Misi Nah Yang pertanyaan Yang pertama Bagaimana Kita Bisa Menjadikan Gereja Online Kita Gereja Misi Karena Kalau Orang Nelihat Saja Wajah Pengkotbahnya Sebelum Dia masuk Dia View Kan Udah Alergi Itu Yang pertama Pak Rubin Yang kedua Kalau Kedepan Kita Setuju Bahwa Gereja Online Ini Akan Menjadi Basis Gereja Kita Juga Penyakuan Jiwa Mungkinkah Satu kali Nanti Gereja Online Dengan Satu Komunitas Yang Sudah Menetap Itu Menjadi Satu Gereja Lokal Sendiri Wah Ini Kalau Terjadi Saya Pikir Jumlah 10.000 Itu Akan Sama Cepat Sekali Terlampaui Dan Juga Bahkan Mungkin Tak Terbatas Jadinya Dan Lintas Negara Kurang Lebih Itu Aja Thank you Baik Terima kasih Pak Samuel Saya Juga Member Pandangan Bahwa Pelayanan Online Kita Itu Harus Lebih Mengarah Kemis Karena Banyak Orang Orang Yang Tidak Bergerja Yang Kemudian Dijangkau Oleh Injil Di Sana Bahkan Saya Mulai Pelayanan Di Televisi Misalnya 2004 Satu Kali Saya Makan Pagi Karena Habis Pelayanan Natal Di salah Satu Kota Di Jawa Timur Saya Agak Lupa Kotanya Lalu Ke Surabaya Malam Pagi Sekali Saya Breakfast Jaman Neman Lalu Akan Berangkat Terbang Ke Jakarta Waktu Itu Tiba Tiba Ada Seorang Keliatannya Pejabat Dia Bilang Pak Bapak Pendeta Rubin Adi Iya Pak Saya Muslim Tapi Saya Senang Dengar Kotbah Bapak Jadi Dia Minta Nomor Telepon Untuk Konseling Jadi Kalau Menurut saya Apa yang Kita Bisa Lakukan Tetap Kita Menabur Benih Injil Saja Di Sana Kita Kemas Juga Tidak Sangat Lebih Banget Gitu Kalau Yang Di Online Itu Walaupun Ini Membutuhkan Effort Yang Lebih Karena Kekurangan Tim Media Untuk Melakukan Hal Itu Tapi Kalau Ada Variasi Variasi Yang Kita Bisa Lakukan Dalam Tampilan Itu Supaya Menjadi Lebih Baik Ini Akan Menjadi Satu Pelayanan Yang Lebih Berdampak Nah Soal Apa yang Menjadi Gereja Lokal Sebetulnya Kita Sudah Ada Pergemulan Di bidang Ini Pak Dan Kita Sudah Masukkan Dalam Buku Sikap Teologis GBI Yang Diterbitkan Tahun Yang Lalu dimana Karena Karena Ada Orang Dinciin Untuk Mendirikan Gereja Online Begitu Kami Sampai Ini Di BPP Belum Setuju Tersebut Saya Bilang Ini Belum Bisa Disebut Sebagai Gereja Tapi Ministri Kalau Ministri Silahkan Tapi Kalau Gereja Masih Sampai Hari Ini Masih Menganggap Gereja Itu Mesti Ada Lokasinya Tempnya Dimana Alamatnya Dimana Mesti Ada Ibadah Secara Nyata Begitu Walaupun Jumatnya Tidak Terlalu Banyak Itu Yang Didaftarkan Bukan Yang Sebab Kita Menghindari Begini Ada Orang Dia Setel Lagu Lagu Ruhan Dari Mana Mana Begitu Ya Kalau Perlu Bayar Hak Cipta Dia Tinggal Bayar Lalu Kemudian Dia Kotbah Sendiri Dan Kemudian Dia Tarik Kolekte Begitu Sehingga Akhirnya Ini Menjadi Sesuatu Yang Menjadi Mata Pencaharian Lalu Disebut Sebagai Gereja Dan Bisa Saja Kan Orang Seperti Itu Tidak Ada Pengembalaan Tidak Ada Yang Lain Yang Penting Adalah Dia Menaikan Subspeward Nah Ini Menurut Saya Juga Sesuatu Yang Bahaya Begitu Sehingga Sampai Sekarang Kita Tetap Belum Mau Menyebut Itu Sebagai Gereja Lokal Kalau Ministri Ya Oke Dan Kita Juga Sama-sama Tahu Bahwa Sudah Banyak Bermunculan Youtuber Yang Gak Jelas Track Recordnya Dimana Dia Memaki Ini Sana Sini Menyebut Nama Pendeta Pendeta Terkenal Karena Kalau Pendeta Tidak Terkenal Kan Subscribing Tidak Naik Juga Jadi Menggunakan Semacam Itu Menjelekan Termasuk GBI Suka Paling Suka Dijelek Jelekan Karena Dia Tau Masanya Banyak Begitu Dan Mereka Suka Menyebut Diri Apologet Apakah Ini Bisa Disebut Bagi Gereja Gereja Online Saya Sama Sekali Menyebutnya Bahkan Saya Tidak Menganggap Mereka Apologet Saya Menyebut Mereka Preman Rohani Begitu Jadi Berusaha Menembak Orang-orang Dengan Ayat Alkitab Dan Tentu Tidak Memangun Jadi Memang Pergumulan Kita Cukup Banyak Pak Samuel Dan Tentu Pak Samuel Juga Yang Terus Melayani Dalam Bidang Ini Bersama Sama Dengan Saya Kita Semua Suga Mengalami Pergumulan Kita Setidaknya Di BPP Sudah Memberikan Garis Bahwa Apa Gereja Lokal Yang Beda Dengan Ministri Kira-kira Demikian Mudah-mudahan Menjawab Terima kasih Pak Rubin Sama Sama Pak Oke Selanjutnya Ada Juga yang Rest the hand Dari peserta Atas nama Saudari Kronika FS Semarang Yang ingin Menanyakan langsung Silahkan Kepada Saudari Kronika Terima kasih Banyak Atas kesempatannya Selamat Malam Pak Pendeta Rubin Shalom Pak Pendeta Terima kasih Sharing ilmunya Saya ingin Menanggapi Sedikit Terkait Disrupsi Tadi Belakangan Ini Saya Terekspos Juga Tentang Disrupsi Itu dilakukan oleh Inovator Dengan tujuan Meminimalisir Usaha Untuk mencapai Tujuan utamanya Misalnya Kayak tadi Perhotelan ya Pak Itu Didisrupsi Menyediakan Akomodasi Tapi mereka Tidak mau Beli tanah Beli gedung Hotelnya Dan bahkan Pelayannya Makanya Ada yang namanya Airbnb Airbnb Itu Itu Salah Satu Unik Yang Di Dalam Hidup Saya Bahwa Saya Belakangan Ini Terekspos Terus Dengan Ilmu Seperti Itu Pak Tapi Selain Itu Saya Juga Melihat Dari Tadi Saya Mendengar Ilmu Dari Pak Pendeta Saya Berkaca Mungkin Karena Saya Anak Muda Saya Mulai Merasa Mungkin Ini Kewajiban Saya Itu Kedua Tadi Terekspos Dengan Ilmu Seperti Itu Yang Punya Kewajiban Lebih Dibandingkan Generasi Generasi Yang Senior Lalu Yang Ketiga Mungkin Kayak Sedikit Ada Panggilan Tapi Sedikit Sedikit Nah Saya Ingin Pertanyaan Seperti Ini Karena Ini Masih Baru Banget Sehingga Masih Ada Kebingungan Terkait Panggilan Hidup Jadi Pertanyaan Saya Bagaimana Kita Tahu Bahwa Ini Adalah Panggilan Hidup Kita Tadi Kan Secara Konteks Gereja Metaverse Dalam Hal Organisasi Mungkin Untuk Membuat Dalam Versi Metaverse Bisa Mengandalkan Leader Leader Gereja Apakah Mau Dibuat Metaverse Atau Tidak Tapi Kalau Untuk Secara Personal Membawa Diri Sebagai Gereja Di Metaverse Secara Personal Masih Bingung Apalagi Tadi Disebut Sama Pendeta Butuh Konsulor Banyak Butuh Pelayan Pelayan Tuhan Banyak Di Metaverse Karena Memang Ada Orang Terhilang Juga Di Metaverse Tapi Bagaimana Kita Tahu Bahwa Itu Panggilan Hidup Kita Secara Personal Apakah Harus Menunggu Pergerakan Atau Instruksi Dari Gereja Lokal Kita Tempat Kita Bernaung Atau Sebenarnya Kita Bisa Mulai Dari Sekarang Lalu Pertanyaan Kedua Apa Saja Checklist Yang Perlu Dipertimbangkan Secara Personal Sebelum Menerjunkan Diri Kedalam Dunia Antah Berantah Ini Terima Kasih Pak Pendeta Baik Kata Dengan Saya Kita Sekarang Lebih Baik Kembangkan Online Bukan Pelayanan Metaverse Karena Metaverse Ini Masih Sedang Berkembang Jadi Saya Bicara Sesuatu Yang Mungkin Akan Lima Tahun Atau Bahkan Lebih Yang Akan Sana Jadi Sekarang Online Saja Dulu Begitu Saya Di Gereja Anan Atau Pada Pelayanan Metaverse Tapi Saya Tadi Bilang Jumlah Sangat Terbatas Dan Itu Merupakan Hal Yang Sifatnya Awal Nah Soal Yang Lebih Penting Mungkin Tentang Panggilan Hidup Bagaimana Seseorang Mengerti Hidupnya Apakah Itu Kendak Tuhan Atau Tidak Kalau Menurut Saya Saya Sudah Ringkas Dalam Tiga Hal Yang Simple Pertama Lihat Ke Atas Kedua Lihat Keluar Jadi Tuhan Kau Mau Saya Ini Jadi Apa Pertama Lihat Ke Atas Jadi Berdoa Baca Alkitab Temukan Panggilan Allah Yang Spesifik Dalam Kehidupan Kita Karena Ciptakan Kita Itu Secara Unik Bukan Seperti Koe Cetakan Kongguan Misalnya Dicetak Semuanya Sama Tidak Seperti Itu Kita Pasti Unik Kita Harus Temukan Kita Itu Apa Tuhan Apa Tugas Spesifik Yang Tuhan Itu Lihat Ke Atas Yang Kedua Lihat Kedalam Di Dalam Diri Kita Itu Ada Bakat Talenta Kesukaan Misalnya Begini Bagi Orang Tertentu Nyanyi Bersama Dengan Teman-teman Vocal Group Itu Adalah Sesuatu Yang Membeban Tapi Bagi Orang Yang Lain Seneng Mau Latihan Tiga Kali Seminggu Juga Happy Dia Nah Itu Adalah Passion Yang Dia Miliki Dalam Kehidupan Temukan Temukan Panggilan Temukan Kelebihan Kekeluar Apa yang Tuhan Berikan Kepada Dalam Baru Yang ketiga Lihat Keluar Apa Kebutuhan Yang Kita Temukan Di Luar Biasanya Kita Akan Gampang Menemukan Kebutuhan Orang-orang Luar Itu Ketika Kita Merasa Tidak Puas Dengan Situasi Yang Ada Yang Namanya Ketidak Puasan Begitu Misalnya Kok Di Gereja Saya Sekolah Minggunya Asal-asalan Yang Ajar Sesuatu Ketidak Puasan Yang Berubah Menjadi Kritik Menghakimi Tapi Justru Mendorong Kita Mencemplungkan Diri Saya Harus Ada Di Situ Ini Aku Utus Nah Itu Akan Membuat Kita Kelebihan Kita Dengan Kebutuhan Yang Ada Dan Kita Memang Tahu Bahwa Itu Adalah Pemenang Kehendak Tuhan Ini Memang Penjabarannya Agak Panjang Tapi Saya Ring Macam Itu Nah Mungkin Saran Saya Yang Simple Karena Saya Punya Pengalaman Dalam Ini Adalah Sebagai Berikut Jadi Dulu Apa Yang Sekarang Ini Ada Salah Satu Hal Yang Simple Adalah Coba Kalau Memang Kita Merasa Ya Mungkin Saudara Yang Ikut Dalam Acara Ini Merasa Bahwa Saudara Bisa Lebih Bermanfaat Dalam Dunia Sosial Media Adalah Buat Konten Yang Menarik Karena Intinya Daripada Tayangan Yang Bagus Itu adalah Soal Konten Buat Konten Rohniah Tentu Kalau Dayanan Yang Menarik Atau Mengedukasi Nah Saya Memimpin Sekolah Teologi Estetik Karisma Di Bandung Salah Satu Mahasiswa Kami Lulus S2 Sekarang Melayani Di Luar Indonesia Jemaatnya Gak terlalu Banyak Mungkin 30 Orang Orang Indonesia Di Negara Tersebut Gak Terlalu Banyak Tapi Dia Consen Dengan Pelayanan Di Sosial Media Sekarang Ini Kalau Saya Gak Salah Subscriber Dari Rian Yang Dia Lakukan Itu Di Atas 600 Ribu Dan Setiap Pagi Mungkin 30 Ribu 30 Orang Libu Orang Menyaksikan Viewernya Dan Malam Dia Buat Renungan Malam Juga Kira-kira Angkanya 20 30 Ribu Jadi Pagi Beda Malam Beda Dan Dia Sampaikan Kira-kira 5 Menit Dan Dia Tidak Pernah Menampilkan Wajahnya Jadi Waktu Dia Ngomong Kotbah Renungan Itu Dia Tampilkan Pemandangan Sebagainya Nah Lalu Saya Tanya Karena Kunjungi Negara Tersebut Dan Dia Juga Kerja Secara Umum Karena Tentu Penghasilan Atau Apa Nama Kolekta Tidak Bisa Untuk Bisa Men-support Kebutuhan Hidup Karena Jumatnya Sangat Terbatas Tapi Desember Yang Lalu Dia Datang Ke Bandung Ngetemu Saya Dia Bilang Sekarang Saya Udah Full Timer Pak Hah Full Timer Jumat Kamu Jadi Berapa Tetap Apalagi Pandemi Pernah Tutup Gimana Rupanya Dia Sekarang Dengan Monetize Di Youtube Itu Dia Dapat Nah Jadi Dua Sisi Satu Hal Memberkati Orang Lain Yang Kedua Dia Juga Diberkati Oleh Tuhan Karena Membuat Konten Konten Yang Bagus Tentu Mesti Ada Ketekunan Karena Dia Bilang Dua Tiga Tahun Pertama Itu Hampir Gak Ada Yang Nonton Cuma Dikit Banget Gak Ada Duit Yang Dari Monetize Atau Apa Tapi Ketekun Terus Ini Dia Juga Bisa Menjadi Berkat Dalam Hali Malah Saya Bila Waduh Kamu Ngalah Ngalah Saya Ini Subscribernya Banyak Baget Viewernya Banyak Banget Tapi Itulah Yang Kita Bisa Lakukan Di Dalam Dunia Sosial Media Dan Dengan Cara Cara Yang Simple Yang Kontekstual Itu Viewernya Akan Sangat Banyak Jadi Kita Akan Jadi Berkat Juga Bagi Banyak Orang Mudah Mudah Dari GB Tanjung Duren Akan Muncul Youtuber Youtuber Yang Luar Biasa Atau Instagramer Yang Luar Biasa Para Wanita Pake Tuhan Siapa Tahu Lakukan Apa Yang Kita Bisa Lakukan Untuk Kemulian Nama Tuhan Terima Kasih Terima Kasih Pak Untuk Pertanyaan Berikutnya Izinkan Kami Bacakan Yang Ada Di Chat Dua Pertanyaan Terakhir Yang Pertama Selamat Malam Pak Saya Ingin Bertanya Menurut Bapak Apakah Dengan Adanya Teknologi Metaverse Akan Membuat Banyak Orang Semakin Malas Untuk Datang Beribadah Secara Onsite Sehingga Dapat Mempengaruhi Tingkat Metaverse Dampaknya Sangat Kecil Karena Belum Berkembangan Tapi Kalau Online Itu kan Sudah Mulai Berdampak Jadi Walaupun Gerejanya Sudah Onsite Tapi Orang Yang Online Juga Masih Banyak Udah Lebih Nyaman Dengan Situasi Itu Jadi Ya Plus Minus Tergantung Daripada Orangnya Nah Besok Dalam Rangka Ulang Tahun GBI Saya Juga Akan Bicara Di Menara 2 GBI Tapi Masuk Zoom Kelihatannya Karena Seminary Battle Yang Mengadakannya Tentang Kovadis Gereja Pasca Pandemi Begitu Saya Juga Melihat Ada 5 Megatrend Perubahan Daripada Gereja Yang Lalu Covid Maksudnya Dengan Gereja Pasca Covid Ada 5 Megatrend Besar Yang Harus Dilihat Dan Diantisipasi Dan Bagaimana Langkah-langkah Kita Untuk Mengantisipasi Hal tersebut Jadi Kalau Saudara Nanti Mau menyaksikan Karena ini Bahasanya Cukup panjang Tentunya Rasanya Disini Nude GBI Oficial Bisa Lihat Mulai Jam 10 Pagi Jadi Nanti Saya Pak Timotis Arifin Ibu Gerna Yang akan Menjadi Acara Atau Menyampaikan Presentasi Juga Tentang Hal Tersebut Baik Terima kasih Pak Untuk Informasinya Berikutnya Mungkin Sebagai Pertanyaan Terakhir Shalom Pak Apakah Pendekatan Dan Penjangkauan Jiwa Di Metaverse Akan Atau Harus Selalu Kita Arahkan Kepada Koinonia Karena Tentunya Ada Hal-hal Yang Tidak Bisa Ditouch Atau Dilakukan Di Metaverse Bagaimana Bila Tidak Bisa Bertemu Secara Fisik Ya Kalau Tidak Bisa Bertemu Setidaknya Bisa Di Follow Up Melalui Secara Itu Jadi Begini Pada Waktu Pandemi Itu Terjadi Kan Banyak Gereza Tutup Dan Banyak Orang Juga Males Untuk Komsel Dan Sebagainya Saya Justru Memotivasi Orang-orang Untuk Buka Komsel Jadi Kita Banyak Komsel Komsel Baru Pada Waktu Pandemi Sudah Saya Bila Ini Sudah Tidak Terbatas Lagi Dengan Orang-orang Yang Jumlahnya Dekat Dengan Rumah Kita Ini Lintas Kota Lintas Negara Sehingga Ada Orang-orang Yang Ikut Komsel Itu Ada Yang Dari Amerika Ada Dari Negara Yang Lain Ada Kota Yang Lain Nah Kita Gak Bisa Ketemu Dengan Dia Secara Ikut Pemuridan Mereka Rajin Ikut Komsel Online Mereka Juga Memberikan Nomor Telepon Kita Bisa Chat Kita Bisa Contact Video Call Dan Setidaknya Itu Yang Kita Kerjakan Supaya Dia Mengalami Pertumbuhan Rohani Karena Ada Juga Yang Ikut Itu Dari Arab Saudi Dia Bila Saya Ini Susah Temukan Gereja Gimana Ya Dia Kerja Di Sana Saudara Jadi Saya Bila Ya Udah Ikut Komsel Online Aja Begitu Tentu Ada Keterbatasan Saudara Yang Bisa On Site Sangat Mensyukuri Hal Itu Sebagai Anugerah Tuhan Tapi Ada H-H Yang Memang Tetap Harus Lakukan Karena Ada Keterbatasan Yang Didapat Di Lingkungannya Dan Kita Bisa Gunakan Atau Online Ini Tujuannya Lebih Banyak Jakoban Atau Demikian Tuhan Berkati Terima kasih Sekali Pak Rubin Adi Buat Berkatnya Buat Kita Semua Kita Sangat Diberkati Dibuka Wawasan Tentang Kereja Di Era Metafos Ini Tentu Para Peserta Menikmati Bincang-bincang Kita Pada Malam Hari Ini Bapak Ibu Sedara Kita Sudah Di Penghujung Acara WTT Malam Hari Ini Sekali Lagi Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Pak Rubin Yang Sudah Mengisi Sesi Hari Ini Dan Untuk Bapak Ibu Sedara Jangan Lupa Untuk Kembali Bergabung Di Wok Detok Minggu Depan Edisi Yang Ketiga Belas Karena Kita Punya Bahasan Yang Menarik Mengenai Keuangan Yaitu Financial Maturity For Young Family Dengan Pembicara Pak George Dari GBI Puri Jadi Bapak Ibu Kita Rindu Bapak Ibu Bisa Kembali Bergabung Bersama Kita Di Selasa Depan Pastikan Bapak Ibu Hadir Karena Kita Akan Belajar Banyak Bersama Sama Di Dalam Walk Detok Ini Nah Kita Akhiri Walk Detok Pada Malam Hari Ini Dengan Doa Tutup Lalu Nanti Setelah Doa Kami Minta Kesedihan Dari Pak Rubin Adi Untuk Memberikan Doa Berkat Kepada Kami Semua Baik Mari Kita Satu Hati Kita Berdoa Tuhan Yesus Kami Besyukur Buat Walk Detok Pada Malam Hari Ini Kami Sudah Diberkati Membuka Wawasan Kami Tentang Gereja Di Era Metafers Beri Kami Hikmat Beri Kami Tuntunan Tuhan Seberapa Yang Kami Harus Lakukan Sehingga Kami Tidak Ketinggalan Terhadap Teknologi Ini Tapi Kami Juga Menggunakannya Dengan Bijaksana Kami Tidak Melangkah Terlalu Berikan Hikmat Tuntunan Urapan Dan Berkat Tuhan Sehingga Pak Rubin Bisa Menggembalakan Dan Memimpin Gereja Yang Sangat Besar Ini Sinode GBI Dengan Hikmat Yang Berasal Dari Engkau Saja Terima Kasih Juga Buat Semua Para Peserta Tuhan Kau Allah Yang Memberikan Hikmat Kepada Kami Semua Supaya Kami Boleh Terus Bertumbuh Bertambah Pengenal Kami Akan Siapkan Hati Terima Berkat Yang Terbaik Depada Engkau Saja Saudara Yang Dikasih Tuhan Sekarang Terimalah Dengan Iman Kasih Dari Alap Bapak Surgawi Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Dan Persekutuan Roh Kudus Menyertai Kita Sekalian Mulai Hari Ini Sampai Selama Lamanya Haleluyah Amin Amin Terima kasih Pak Rubin Terima kasih Semua Bapak Ibu Selamat Malam Tuhan Yesus Memberkati